Intro Ini apa ini? RTP-nya Sudah masuk di data siap-siap tadi nih? Tuh ya, tuh Disini saya cek dulu Sudah siap-siap tadi tuh? Coba ya, saya boleh satu kali supaya saya masuk di video Ini susu kamu Terima kasih 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 Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai juga jadi kan kadang-kadang aku memang jadi jari-jari coba aku saya mau lihat maksud jari-jari disini pakai apa disini kalau jari itu pak kita pesan ke PDM kita pesan kita ya tak memang jangan kau orang main-main karena saya ada disini terus kau buka sendiri tak ada kok bisa kalau yang ini apa ini mana saya cek kan saya cek dulu kalau dia bukan nah bisa dilihat namanya ini yang yang apa yang untuk saya cek kan disini disini di pusat sekarang dia sudah buka harus pakai dari sana kamu apa kamu apa kamu apa Kamu punya kata saya ada? Coba lihat Yang itu apa? Bisa itu kan? Ya Mari kemudian Nanti kita lihat Nanti fotokopi kita akan Asyik langsung Ya Lepas Ya Lepas 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 Ya Kalau kita sudah Problem yang kuat Kita satu Atau Semua PT Terima kasih. 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 masyarakat itu begitu banyak nah saya ingin di tahun ini tidak ada lagi hal seperti itu nah yang jadi persoalan memang ada-ada berapa kendala pertama persoalan alat-alatnya terbatas nah kemudian ya kinerja-kinerja bahwa pengelola operasi sebagainya ini harus siap satu kali 24 jam dalam artian siap sekolah 24 jam bila perlu nanti kalau telah ada alat apa ya kita leburkan mereka untuk bekerja nanti lewat kebijakan kadis itu yang pertama yang kedua ya tadi saya sudah ambil langkah yang pengelola langsung situ saya sudah ya bukan diberhentikan dipindahkan diganti langsung PNS itu nanti saya tunggu pandang suratnya sebentar ya sebentar saya tunggu suratnya ini sebuah langkah agar terjadi percepatan pelayanan contoh tadi setelah saya cek berarti pelayanan itu 22,5 menit ya 2,5 menit 1 KTP nah persoalannya mesin ini hanya bisa mencetak 100 per hari keterbatasan mesin yang kedua dia harus berhenti lagi sekian menit baru-baru bisa berjalan mesin ini sudah mesin tua nah saya memang ini nanti insya Allah ini kita akan carikan jalannya langkahnya harus-harus terjadi percepatan nah saya mengharap di tahun 2018 ini instansi pelayanan semua disini bisa bergerak cepat salah satunya adalah duk capil itu sendiri kartu keluarga KTP anak KTP masyarakat orang-orang dewasa dan lain sebagainya itu yang harus diselesaikan cepat karena ini menjadi keluhan di masyarakat dan insya Allah kadis capil bersama UPT yang ada dan bidang yang terkait bisa melakukan perbaikan di dinas capil ini makanya langkah tadi pertama saya telah mengganti langsung operator yang setiap hari ini karena datangnya lambat kedua mereka-mereka yang perlu dibayarkan insentifnya harus dipercepat ya mungkin setelah saya cek tadi bukan berarti mereka menahan uang tetapi mungkin ada keterlambatan termasuk bendahara juga tadi mungkin ada lambat datang ya bendahara tadi Pak ada-ada ikut kegiatan ya ikut kegiatan makanya insya Allah ini semua akan diselesaikan baik dari dukungan dari pemda sendiri Pak ini untuk alat kemarin tadi ya makanya ya dukungan dari pemda saya sendiri ya Insya Allah ini saya akan tindak lanjut ini mungkin sebentar saya hubungi keuangan bagaimana caranya ya bila perlu sebelum perubahan lantaran kalau bisa apa jalan keluarnya bagaimana caranya mencari uang itu ya tentu harus melihat mekanisme kan seperti itu ya saya saya sangat mendukung program ini ya alat untuk cetak KTP tadi kan tua apakah akan penambahan berapa lagi tadi tadi kan di uji tadi berarti satu KTP 2,5 menit berarti kapasitas mesin ini informasi tadi dari tenis satu hari tuh hanya 100 karena mesinnya itu sudah mesin tua baru hanya satu mesin berarti setelah dia mencetak 10 paling lambat paling lama paling banyak dia jadah lagi istirahat lagi baru jadah lagi 5 menit 10 menit cetak lagi karena mesinnya panas mesin mesin tua nggak apa-apa ditulis saja kekurang-kurangnya ini kan kondisi yang saya lihat kan tentu ini harus diperbaiki insya Allah di baru saat ini apakah di perubahan nanti perubahan paling lambat paling cepat nanti ada ada solusi yang kita cari apa yang dilakukan nanti ada ini ya ya oke makanya saya mau mau urusin ya sebentar saya langsung undang mereka minimal dua setiap ya Iya ada biasanya sebelum dilaksanakan ada ada perubahan nih makanya sebentar saya mau semulain aja sebenarnya saya catat semua tadi apa-apa diurusnya ya Hai apa diurus Pak Hai Terima kasih.